Tambahan kasus baru positif corona di Indonesia masih melandang dan lebih rendah dari hari sebelumnya. Pada Sabtu 25 Desember 2021, ada tambahan sebanyak 255 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Dengan adanya penambahan tersebut, akumulasi positif COVID-19 menjadi 4.261.667 kasus. Dari informasi Satgas Penanganan COVID-19, hari ini ada penambahan 195 kasus kesembuhan, sehingga total pasien sembuh akibat COVID-19 mencapai 4.112.901 orang. Dalam 24 jam terakhir, ada 6 pasien COVID-19 yang tutup usia akibat infeksi COVID-19, sehingga total meninggal akibat pandemi COVID-19 menjadi 144.053 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia sendiri mencapai 4.713 kasus, bertambah 54 kasus aktif dibanding hari sebelumnya. Beberapa hari lalu, pemerintah juga mengumumkan adanya virus corona varian Omikron yang ada di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Sitina Diatar Misi mengatakan, orang yang terpapar Omikron bertambah 2 orang. Pasien tambahan itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri dari London. Pintu masuk negara terus dipergetah, terutama di perbatasan laut dan darat. Pasalnya tingkat positif di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara. Masyarakat pun diimbau untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Masyarakat kesehatan tersebut selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like, subscribe, dan share ya